Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu, Sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, Apakah yang harus ku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku, Mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan ku perbuat, Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, Ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada Tuhannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, Berapa besar hutangmu dari Tuhanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, Inilah surat hutangmu, Duduhlah dan buatlah surat hutang lain. Sekarang juga, Lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, Dan saudara, Berapa hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang ini, Inilah surat hutangmu, Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Bendahara yang tidak justru itu dipuji Tuhannya, Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab, Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, Dan Saudara-saudara yang terkasih, Kisah bacaan Injil ada kemiripan dengan kisah anak yang hilang. Anak bungsu menghambur-hamburkan harta bapaknya. Kalau dalam bacaan tadi, Seorang bendahara, Menghambur-hamburkan milik tuannya. Bendahara tadi lebih tepat, Sebagai manajer, Kan tadi tidak mengurusi soal uang. Dan ada tuduhan menghambur-hamburkan milik, Majikannya dan majikannya minta pertanggung jawaban atas hal ini. Kita ketahui bendahara pada zaman Tuhan Yesus, Itu tidak mendapat gaji. Dibenarkan mencari sendiri. Kalau zaman sekarang apa yang lain ngobjek gitu ya. Maka jumlah pinjaman 100 minyak Dan 100 pikul gegandum Ini bisa jadi Menjadi milik tuannya Dan juga menjadi bagian Dari bendara ini. Ketika akan dipecat Bendara ini Mencari jalan Bagaimana Memikirkan masa depannya Kalau benar-benar dipecat Dilera ini sebagai bendara Akhirnya memanggil mereka yang berhutang ya kepada tuannya. Dan tadi disebutkan dua orang saja ya. Pertama, berhutang 100 tempahian minyak Dan disuruh membuat surat utang baru 50 tempahian minyak. Yang kedua, 100 pikul gandum disuruh membuat surat utang baru 80 pikul gandum. Dan pada akhir cerita ya, bendara ini dipuji oleh tuannya Karena ia telah bertindak dengan cerdik Cerdik dalam memikirkan, merencanakan, mengusahakan masa depannya. Ketika benar-benar dilera ini sebagai bendara, masih ada orang Yang akan memberi tumpangan Dan juga memberi ransum ya, makanan Untuk dirinya Dan akhirnya persidangan kasih kita melihat Tuhan Yesus ya Bersabda, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang. Sudah dari kasih Melalui sabda Tuhan ini kita diajak untuk Melihat, merenungkan Bagaimana tentang hidup kita Selama ini Para saudara dan kita semua ya Kalau memikirkan Kesejahteraan Hidup di dunia ini Sejahteraan hidup di dunia berarti apa ini Dipenuhi Segala kebutuhan pokoknya Tidaknya itu mungkin ya Tabungannya Di bank itu Tidak hanya satu juta Namun kira-kira berapa ini Kalau bisa ya M atau T itu baru Sejahtera Dalam Dalam merencanakan ya Memikirkan, mengusahakan Kesejahteraan Hidup di dunia ini Kira-kira bagaimana Para saudara ini Pengalaman Jungkir balik Ada pepatah Jawa itu ya Mendas Dengan apa ini Sikil Sikil Ngedas Ibaratnya kan Jungkir balik ini Kanggu Mencari Mengusahakan Kesejahteraan Kesejahteraan hidup Di dunia ini Jungkir balik Tidak mengenal Waktu Wayah Siang Terang benderang Ibaratnya apa ini Bulan Purnama Panas Kewerjo Mentang-mentang Seperti ini Pengalaman di proyek Sana Naik di tingkat Pas siang itu Seperti terang bulan Panas Mentang-mentang Namun karena Jungkir balik tadi Tidak terasa Panas Wais Oradiroso Pokoknya Tercukupi Yang lebih mengerikan lagi Jalannya Ya jalan apa ini Untuk Mengusahakan Kesejahteraan Hidup Jalannya bisa Miring-miring Untuk mencari Rezeki ini Dengan tidak halal Wais Pokoknya Oleh Buh Caranya Ngikut Kono Jejek Kanca Ini Idak Dase Wais Tidak Terpikirkan Pokoknya Oleh Oleh Okeh Ini kita Memikirkan Merencanakan Hidup Di dunia ini Kesejahteraan Hidup Di dunia ini Dengan Perjuangan Dengan Hebat Dengan Sungguh-sungguh Tidak Mengenal Lelah Tidak Mengenal Waktu Jungkir Balik Maka Melalui Sabda Tuhan Ini Tidaknya Pengalaman Seperti Ini Dalam Mengusahakan Kesejahteraan Hidup Di dunia Ini Juga Kita Lakukan Untuk Mencapai Kesejahteraan Ilahi Kesejahteraan Hidup Yang Kekal Kesejahteraan Kekal Hidup Setelah Hidup Di dunia Ini Hidup Yang Akan Datang Apakah Kita Secara Getol Juga Memikirkan Merencanakan Mengusahakan Seperti Kita Mengusahakan Kesejahteraan Duniawi Tentu Tidak Jumplang Ibaratnya Jumplang Pol Tidak Ada Segini Jumplang Pol Berarti Kalau kita Memikirkan Keselamatan Kita Hidup Yang Akan Datang Hidup Kekal Hidup Setelah Dunia Ini Kita Laleh Untuk Memikirkan Merencanakan Mengusahakan Mencapai Dengan Sungguh Sungguh Bekerja Keras Ibaratnya Ibaratnya Jungker Balik Untuk Mengusahakan Keselamatan Yang Kekal Namun Tidak Demikian Maka Melalui Sabda Tuhan Ini Kita Dihatkan Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Tidaknya Kita Juga Cerdik Dalam Merencanakan Memikirkan Memikirkan Mengusahakan Keselamatan Kita Akan Hidup Yang Kekal Hidup Setelah Hidup Di Dunia Ini Hidup Setelah Hidup Di Dunia Ini Tentu Bukan Ditentukan Nanti Namun Ditentukan Saat Sekarang Hidup Kita Di Dunia Maka Tidaknya Kita Cerdik Bijaksana Untuk Memikirkan Merencanakan Mengusahakan Akan Keselamatan Hidup Yang Kekal Terima kasih